Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri melakukan tahapan pencocokan dan penelitian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020. Dalam agenda pemutakhiran data pemilih ini juga diikuti oleh KPU Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilu Setempat. Didampingi KPU Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu, KPU Kabupaten Kediri menggelar gerakan coklit serentak dengan mengunjungi langsung ke rumah-rumah warga. Seperti yang dilaksanakan di rumah Samian alias Brodin, penyanyi dangdut asal Desa Beranggahan, Kecamatan Ngadilui, Kabupaten Kediri. Dalam coklit ini KPU memastikan warga terdaftar sebagai pemilih Pilkada 2020. Tahapan coklit sendiri telah dimulai sejak 15 Juli kemarin hingga tanggal 13 Agustus mendatang. Dalam agenda coklit ini pihak KPU dan Bawaslu memastikan petugas PDP yang melakukan coklit telah melaksanakan rapi tes dan mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya menggunakan alat pelindung diri, membawa hand sanitizer dan menjaga jarak untuk menjaga penyebaran COVID-19. Nah kami pastikan kawan-kawan kawan-kawan KTBP yang turun ke lapangan sudah melaksanakan rapi tes. Sudah sesuai dengan protokol kesehatan pada saat turun. Memakai APD, masker yang sudah menutupi hidung, mulut dan juga jatuh. Kemudian ada facial juga dipakai, sarung tangan dan juga hand sanitizer. Sementara itu KPU Provinsi Jawa Timur yang meninjau langsung pelaksanaan coklit itu menilai KPU Kabupaten Gendiri telah siap dalam pelaksanaan pilkada Desember nanti. Pelaksanaan coklit serentak tersebut sengaja dipantau langsung oleh KPU Provinsi Jawa Timur di tujuh daerah di Jawa Timur. Setelah pagi tadi kita melaksanakan apel siaga di seluruh PPS, dilanjutkan dengan mendatangi para tokoh warga masyarakat Gendiri untuk dilaksanakan coklit. Jadi dipastikan bahwa mereka-mereka ini sebagai simbol, sebagai tokohnya masyarakat Gendiri itu sudah terdaftar di dalam data pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gendiri. Sementara itu pelaku seni musik dangdut seperti Brodin menyambut antusias gerakan coklit serentak itu. Menurutnya bertemu langsung dengan warga dapat memastikan telah terdaftar sebagai pemilih pilkada 2020. Harapan saya ya semoga damai, aman, tertib, lancar. Dan untuk warga Gendiri tetap gunakan hak pilih jenengan, jangan sampai golpun. Hak pilih jenengan paling berharga buat masa depan. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPU terdekat, gunakan hak pilih Anda sesuai dengan harapan, keinginan, dan pilihan Anda. Tentukan dengan niat bismillahirrahmanirrahim, semoga kediri semakin maji. Amin. Sementara itu dalam tahapan coklit ini, KPU menyasar 1,3 juta jiwa pemilih dengan melibatkan 3.311 tenaga PPDP.